Kecepatan maksimumnya cuma 30 km per jam. Perjalanan tak sampai 10 km saja, butuh waktu tempuh 1 jam. Tidak usah ke Bandung, Surabaya, cukup ke Ambarawa, Jawa Tengah. Di sini kenikmatan naik kereta benar-benar berbeda, sangat berbeda. Ya, kita menikmati kereta wisata yang umurnya sudah satu abad lebih, gak percaya. Coba deh datang ke stasiun Ambarawa. Di stasiun yang terletak 40 km dari kota Semarang, Jawa Tengah ini, terdapat kereta kuno bergerigi yang biasa dipakai untuk jalan-jalan. Wisatanya sendiri disebut Railways Mountain Tour, atau Tour Kereta Api di Pegunungan. Ini dia kereta wisata yang akan dijalankan. Dua lokomotif uap B2503 dan B2502 buatan Hansel Jerman. Meski usianya sudah 104 tahun, tapi masih kuat menarik penumpang lho. Tut-tut! Dari stasiun Wilm 1, nama lawa stasiun Ambarawa, kereta bergerak menuju stasiun Bedono. Kereta ini dulunya merupakan moda transportasi utama masyarakat di Pulau Jawa. Tapi karena usianya semakin tua, kereta pun beralih fungsi menjadi kereta wisata saja. Sesuai dengan perubahan status dari stasiun yang dulu operasional, yang dijalankan dari Semarang menuju ke Jogja, sejak tahun 1975 kereta ini mengendah dioperasikan, sehingga berubahnya stasiun Ambarawa menjadi mesum kereta api itu tahun 1976. Si ular besi bergerak sangat lambat. Kecepatan maksimumnya cuma 30 km per jam. Perjalanan tak sampai 10 km saja, butuh waktu tempuh 1 jam. Justru karena lambat, penumpang bisa menikmati pemandangan perkampungan penduduk di kanan kiri rel. Kalau saya sendiri ingat pada waktu saya masih kecil, karena saya pernah mengalami, dan ternyata sangat, kita ingat waktu masih kecil, masih semungkin lebih muda dari usia anak-anak kita ini. Setelah itu saya pernah juga merasakan, dan ada orang tua yang lain juga pernah. Itu memang sangat terkesan sekali. Sampai setengah perjalanan belum terasa istimewa, mengingat jalurnya masih datar. Baru dari stasiun Jambu menuju Bedono, terasa ada yang berbeda. Bila sebelumnya ada di depan, kini posisi lokomotif dipindah ke belakang. Jadilah gerbong kereta didorong lokomotif. Makanya, agar bisa berjalan di jalan menanjat, kereta ini dilengkapi sistem gerigi. Jadi kereta wisata ini punya rel bergerigi, karena menyangkut ketinggian yang dituju dan yang akan berangkat. Termasuk di Ambarawa ini, tingginya akan 474 meter di atas permukaan laut. Di Bedono sana 711 meter, sehingga dengan selisih 237 meter itulah harus dilengkapi rel atau tantrat yang bergerigi. Tapi, tahu tidak, ini satu-satunya lokomotif bergerigi di dunia yang masih bisa berjalan lho. Pelan tapi pasti, gerigi membantu kereta melaju naik hingga tiba di stasiun tujuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.